Halo teman-teman, pecinta catur, kembali lagi di Tarikan Catur Channel. Mantan juara dunia tahun 2005, Grandmaster Veselin Topalov asal Bulgaria, harus mengakui keunggulan Grandmaster muda asal India ya, yang tengah naik daun, yaitu Grandmaster Raunak Satwani. Dalam babak 32 besar, ajang Chess.com Championship Knockout 2022. Grandmaster Raunak Satwani berhasil unggul dengan skor 2.5 berbanding setengah dari Grandmaster Veselin Topalov berbekal 2 hasil kemenangan dan 1 hasil remis. Dan kali ini, Admin Tergan Catur akan menampilkan pertandingan match ketiga yang menjadi partai penentuan kelolosan dari Grandmaster Raunak Satwani ke babak 16 besar. Di sini, Grandmaster Veselin Topalov yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion C4, pembukaan Inggris, dan dijawab pion E5 oleh Grandmaster Raunak Satwani. Pion D3 dan kuda F6. Kuda F3 ancam pion, kuda C6 melindungi pion. Pion A3, pion D5 mengajak pertukaran pion yang diterima oleh putih. Pion pukul pion, kuda pukul pion, dan pion E3. Pion G5 langsung menetapkan fokus serangan ke pertahanan sepraja dari putih. Mungkin di sini Grandmaster Raunak Satwani berpikirnya bahwa tidak mungkin Grandmaster Veselin Topalov melakukan rokade panjang karena pion-pion yang ada di lajur A, B, dan C itu sudah maju ataupun hilang. Jadi kalau rokade panjang sama saja dengan istilahnya kayak menyerahkan nyawa gitu ya. Karena kemungkinan kalau rokade panjang, Raja Putih sudah pasti kalah. Jadi karena hampir dipastikan akan rokade pendek atau tidak rokade, maka langsung menyerang ke pertahanan sayap raja. Pion H3 dan pion H5, kuda C3, kuda mundur ke B6, kuda D2, gajah F5, dan menteri C2. Pion A5, pion B3, dan menteri D7, kuda E4, gajah E7, dan gajah B2. Rokade panjang oleh hitam, dan pion G3, raja ke B8, dan benteng C1, gajah mundur ke G6, dan gajah E2. Pion G4 mengajak pertukaran pion yang diabaikan oleh putih. Putih memajukan pionnya ke H4, pion ancam kuda, kuda ancam menteri, gajah pukul kuda, menteri pukul gajah, dan pion F4. Sebenarnya di sini, pertahanan sayap raja dari putih sempat sangat kuat karena pion-pionnya membentuk seperti piramid begitu ya. Tapi, karena ada langkah pion F4 dari hitam inilah yang akan membuat struktur pertahanan pion dari putih akhirnya rusak. Di sini mau tidak mau, harus dipukul pion ini ya. Pion pukul pion, gajah pukul pion di D3. Gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, dan di sini ada blunder fatal yang dilakukan oleh Grandmaster Veselin Topalov. Dengan mengajak adu menteri ke petak C3. Ini langkah blunder menurut analisa komputer yang membuat Grandmaster Raunak Satwani kini unggul secara posisi sangat telak dengan plus 4. Mungkin di sini kelihatannya tidak terlalu kelihatan kenapa langkah ini salah. Tapi dalam 3-4 langkah ke depan baru terlihat kenapa langkah ini adalah langkah blunder. Di sini Grandmaster Raunak Satwani memindahkan menterinya ke belakang ke petak D7 yang merupakan langkah ketidaktepatan yang membuat keunggulannya tipis. Tadi kan 4 ya, sekarang menjadi 3,1. Pion pukul pion dan kuda pukul pion. Menteri pukul kuda dan menteri pukul kuda skak. Raja pindah ke F1 dan benteng F8. Ada ancaman skakmat di petak F2. Maka dilindungilah dengan benteng putih. Tapi ada lagi serangan dengan pion ke petak G3. Mau nggak mau kan harus menteri yang pukul pion. Tapi karena menteri pukul pion, Maka hitam mendapatkan gajah putih yang ditinggal oleh menteri putih. Jadi menteri pukul gajah. Benteng pukul pion. Wah semakin menarik ini langkah-langkahnya. Dan raja pindah ke A7. Benteng C5. Menteri skak di B1. Dan raja G2. Menteri skak di E4. Dan raja H3. Benteng D5. Benteng pukul benteng. Menteri pukul benteng. Dan pion F4. Tepat setelah hitam melangkahkan menteri skak ke E6. Tepat di posisi seperti ini. Grandmaster Veselin Topalov memutuskan untuk menyerah. Karena di sini raja putih hanya bisa berpindah ke satu tempat. Yaitu ke petak G2. Sialnya jika dilanjutkan maka ada benteng ke petak G8. Jadi mau gak mau putih akan kehilangan menterinya. Jika permainan dilanjutkan. Tentu saja tidak akan seimbang partainya. Sehingga sebelum itu terjadi. Grandmaster Veselin Topalov memutuskan untuk menyerah. Oke. Menurut aku tarikan catur video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarikan Catur Channel.